Sifat misterius itu ada di hari Selasa loh teman-teman Mengapa demikian? Karena hari Selasa merupakan pemegang segel dari cakra solar plexus bumi Sedangkan potensi positifnya untuk hari Selasa dapat memberikan suatu romantisme Kemudian semangat dan juga keindahan Sedangkan sisi lain positifnya digambarkan dengan Nabi Yusuf alaihi salam Perbedaan kedua antara sisi positif dan sisi negatif terletak pada respon atau bagaimana tanggapan mereka terhadap ujian yang diterima Ketika mereka diuji dan tetap bersifat baik pada mereka yang akan mendapatkan kemuliaan Mereka akan mendapatkan posisi yang baik, posisi yang sangat mulia di lingkungannya Sebab ujian dalam hidup mereka untuk melatih kesabaran dan keimanan mereka Jika hari Selasa bertemu dengan pasaran legi Terima kasih sudah mampu di channel saya Sebelum lanjutkan video ini Lihat tombol subscribe kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kali ini saya akan berbagi lagi atau bersaring lagi mengenai weton Apa kabar teman-teman semuanya Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kenikmatan oleh Allah SWT Nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat, iman, dan nikmat Islam bagi umat Islam Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Yaitu Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya Sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman Mengenai weton itu tidak ada habis-habisnya Makanya saya sangat tertarik sekali untuk mereview weton demi weton Tapi ingat teman-teman ya Weton ini adalah merupakan suatu prediksi Kejadian-kejadian yang telah lalu yang dihimpun oleh nenek moyang kita Weton ini tidak beda jauh seperti zodiac atau ilmu falak Jadi tidak ada suatu kepastian dalam ilmu weton ini Semuanya itu adalah suatu prediksi Jadi tidak ada suatu kepastian di dunia ini Karena kepastian itu hanyalah milik Allah SWT Jadi untuk weton ini bisa kita jadikan suatu pengalaman Atau suatu kisi-kisi sebuah kehidupan Bisa kita analogikan seperti ini Kalau mendung biasanya itu akan hujan Tapi mendung bukan berarti pasti hujan Belum terpaksa hujan Kita lanjut saja Weton kelahiran masih menjadi suatu salah satu tradisi yang dipercayai oleh masyarakat Jawa Meski banyak pula yang sudah meninggalkan tradisi tersebut Tapi untuk masyarakat di luar Jawa pun sudah mulai menggunakan weton Untuk memprediksi suatu keberuntungan Kerezekian dan bahkan penentuan-penentuan hari baik Dalam hal ini weton bermakna waktu kelahiran Yang merupakan gabungan antara hari dengan pasaran Hari merupakan siklus dari energi bumi Sedangkan pasaran merupakan siklus dari energi langit Hari mempengaruhi karakter seseorang Sedangkan pasaran mempengaruhi psikologi seseorang Jadi jelas perbedaan pengaruh dari keduanya Antara hari dan pasaran Dari ke 35 weton Ada 5 weton yang memiliki sifat misterius dalam kehidupannya Weton apa saja yang memiliki sifat misterius tersebut Yang pertama itu adalah selasa lagi Yang kedua selasa pahing Yang ketiga selasa pon Yang keempat selasa wage Yang kelima selasa kliwon Sifat misterius itu ada di hari selasa loh teman-teman Mengapa demikian? Karena hari selasa merupakan pemegang segel dari cakra solar plexus bumi Selasa memiliki elemen api yang kecil Yang digambarkan dengan api Sementara sifatnya diwakili oleh hewan ular Potensi negatif dari selasa adalah Dapat membakar sebab penyakit hat yang dimiliki di dalam diri mereka Seperti iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya Sedangkan potensi positifnya untuk hari selasa Dapat memberikan suatu romantisme Nilai-nilai romantis Kemudian semangat Dan juga keindahan Sedangkan sisi lain positifnya digambarkan dengan Nabi Yusuf alaihi salam Perbedaan kedua antara sisi positif dan sisi negatif Terletak pada respon atau bagaimana tanggapan mereka terhadap ujian yang diterima Ketika mereka diuji dan tetap bersifat baik pada mereka yang akan mendapatkan kemuliaan Mereka akan mendapatkan posisi yang baik Posisi yang sangat mulia di lingkungannya Sebab ujian dalam hidup mereka untuk melatih kesabaran dan keimanan mereka Jika hari selasa bertemu dengan pasaran legi Maka dia akan menjadi seseorang kesatria misterius Jika hari selasa bertemu dengan pasaran pahing Mereka akan menjadi seniman yang misterius Bila hari selasa bertemu dengan pasaran pon Mereka akan menjadi pemimpin misterius Bila hari Selasa bertemu dengan pasaran Wage, maka mereka akan menjadi sang pemikir misterius Dan ketika hari Selasa bertemu dengan pasaran Kliwon, maka mereka akan menjadi spiritualis yang misterius juga Misterius adalah suatu yang belum diketahui dengan pasti atau suatu yang susah ditebak Atau suatu yang masih gaib, karena hal itu belum pasti kita ketahui Jadi orang-orang hari Selasa yang penuh dengan misterius Jangan heran apabila orang hari Selasa terkadang memiliki sifat lebih tertutup Karena memang dipengaruhi oleh energi kelahiran hari Selasa tersebut Oke teman-teman semuanya, demikianlah 5 woton paling misterius menurut Primbon Jawa Semoga bermanfaat dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian Semoga menjadi ladang sodakoh jariah buat kalian semuanya Mohon maaf atas segala kehilafan, kebenaran datangnya dari Allah Kesalahan merupakan suatu kehilafan dari saya Wallahu'alam bisawab Sampai ketemu lagi dengan saya dan gunawan di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh